Nah, ini adalah rekomendasi makanan dalam satu hari. Yang pertama adalah ada soto lamongan. Yang berikutnya ada sate usus dan juga ati ampela. Dan yang ketiga adalah perkedel talas bogor. Biasanya perkedel itu dari kentang. Ini dari talas. Wow, bagaimana cara membuatnya? Nanti bakalan ada videonya, jadi tonton terus videonya. Tapi, untuk kali ini Mas Bin bakalan nyobain nih. Satu-satu makanannya dan bakal kita campur semuanya. Rasanya seperti apa ya? Gas kui! Nah, kita bakalan cobain sotonya terlebih dahulu. Ini adalah soto lamongan yang bumbunya itu medok banget. Ini tadi ada koyanya, sudah dicampur. Dan pakai ayam kampung plus ada bihunnya dan juga ada koalnya. Langsung kita coba. Tuh, koya itu kalau selama-lama-kelamaan dia akan menyerap. Menyerap ke dalam kuahnya. Bihunnya. Dan kita pakai telurnya. Ditambahkan dengan sate usus. Terus sate ati ampla. Dan juga kita bakal cobain perkedel talasnya. Ini tuh kriuk di luar. Di dalamnya juicy. Dan kalau digabungkan dengan soto lamongannya. Langsung kita coba ya. Gas kui! Mari makan. Kita cobain perkedelannya. Ditambahkan dengan sotonya. Rasanya Jawa Timur sekali. Jadi ada gurih dari koya. Ada soto yang tidak terlalu berempah. Tapi tetap ada tekstur dan rasa yang yummy. Dan ada sate yang berpadu padan dengan perkedel. Rasanya meledak di dalam. Dan gimana sih cara pembuatannya? Kali ini Mas Bin bakalan kasih tahu bagaimana cara pembuatannya. Gas kui! Gas kui! Sampai jumpa! Bahan soto lamongan akan menjadi semakin nikmat jika menggunakan ayam kampung untuk bahan utamanya. Dan ini rahasianya. Menggunakan udang kupas. Yaudah yuk langsung aja kita buat gas kui! Pertama kita haluskan bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, jahe, kencur, dan juga yang bubuk ada ketumbar, pala, lada, jintan, dan tambahkan sedikit air untuk membantu pemblenderan. Jika sudah haluskan bawang putih. Jika sudah halus betul, sisihkan terlebih dahulu. Nah selanjutnya kita akan membuat koya. Yang ini adalah bumbu yang wajib banget ada pada soto lamongan. Bahannya gampang, hanya kerupuk udang yang sudah digoreng. Dan juga bawang putih goreng dan dihaluskan menggunakan dry meal sampai betul-betul halus. Jika sudah, sisihkan untuk taburan. Langsung ke step selanjutnya. Siapkan panci presto atau pressure cooker, lalu kita tumis bumbu halus yang tadi kita blender. Jangan lupa masukkan minyak lebih dahulu sampai panas, baru masukkan bumbu halusnya. Hal penting dalam menumis bumbu adalah harus betul-betul matang, jangan sampai langu. Jika sudah matang, masukkan bumbu geprek yaitu lemkuas, daun jeruk, sereh, dan tambahkan udang untuk menambahkan cita rasa gurih. Dan tumis sebentar, lalu masukkan air. Selanjutnya, masukkan ayam utuh dan beri taburan daun bawang dan aduk sebentar sampai merata. Selanjutnya, tambahkan seasoning yaitu garam, kaldu jamur, kaldu ayam, dan gula. Tunggu sampai betul-betul mendidih. Selanjutnya, jika ayam dirasa sudah matang, angkat. Dan step selanjutnya adalah kita iris tipis-tipis. Untuk bagian sayap, ceker, dan juga kepala, bisa diutuhkan saja. Biasanya kalau untuk usaha, ini bisa dijual terpisah dari sotonya. Jadi bisa menambah cuan deh. Nah, untuk ayam, pisahkan kulit dengan dagingnya. Ada beberapa orang yang mungkin tidak suka kulit. Itulah kenapa harus dipisah daging dengan kulitnya. Cara memotong dagingnya dengan cara diiris ya, bukan disewir. Waktunya kita menyajikan sotolamongan ini. Bahan yang harus disiapkan yaitu kol yang sudah dicuci bersih, ditambah dengan soun yang sudah diseduh. Cara penyajiannya, masukkan kol terlebih dahulu, baru soun, dan ditambahkan irisan ayam tadi, dan disiram dengan kuah yang gurih dan yummy. Aromanya sudah semerbak banget nih, dan membuat siapa saja lapar jika mencium aromanya. Kuah sotolamongan memiliki aroma yang khas, karena Mas Bin menggunakan kemiri yang cukup banyak, dan juga menggunakan udang. Fungsi udang sendiri adalah untuk membuat rasa kuahnya menjadi gurih, tapi ada beberapa juga yang menggunakan bandeng yang disewir. Jadi terserah kalian mau pakai udang atau pakai bandeng, itu terserah fill over semuanya. Nah, pelengkapnya adalah tambahkan telur rebus yang sudah dipotong, dan juga jeruk nipis. Plus bubuk koyak, ini penting banget. Nah, bubuk koyak ini sifatnya sebagai pengental dan penambah gurih. Terakhir, tambahkan bawang goreng sebagai topping atasnya. Wah, gimana nih sudah ngiler belum melihat sotolamongan buatan Mas Bin ini? Nah, selanjutnya kita akan membuat sate usus dan sate ati ampela pendamping sotolamongan tadi. Bahan-bahan juga sudah Mas Bin tulis di kolom deskripsi beserta grammasinya. Jangan dikurangi dan jangan ditambahi, nanti rasanya beda nih dari Mas Bin. Bahan utama adalah usus ayam yang sudah direbus dan dibersihkan, dan juga ati ampela. Pertama, kita harus menghilangkan bau amis pada usus menggunakan garam dan juga jeruk nipis. Kita aduk sampai merata dan diremas-remas sampai semuanya masuk ke sela-sela usus dan diamkan sejenak. Begitu juga dengan ampela dan juga ati. Tambahkan garam dan jeruk nipis. Aduk merata sampai semuanya terbalur. Dan satukan dengan usus tadi. Nah, ini kita diamkan kurang lebih sekitar 30 menit saja. Jangan lupa dimasukkan ke dalam cilar. Selanjutnya, kita akan membuat bumbu halusnya, yaitu bawang putih. Bawang merah. Kunyit. Jahe. Lengkuas. Ketumbar bubuk. Dan yang terakhir, tambahkan air untuk membantu proses pemblenderan. Jika sudah halus, lalu siapkan wok yang sudah dipanaskan dan ditambahkan minyak. Kemudian, kita tumis bumbu halus tadi sampai betul-betul matang. Ingat, jangan sampai langu. Kalau semua malangu, pasti nanti sampai ke belakang rasanya gak enak. Kemudian, kita masukkan usus dan ati ampelah yang sudah dimarinasi dan juga sudah dicuci sampai bersih. Untuk aromatiknya, kita tambahkan daun salam serta tambahkan seasoning. Biar lebih kaya lagi nih rasanya, kita tambahkan serai yang sudah digeprek kurang lebih 10 cm dari pangkalnya. Karena itu yang paling efektif. Lalu, masukkan ke dalam wok. Kemudian, tambahkan air asam jawa dan juga kemudian air. Aduk merata dan tunggu sampai menyusut airnya dan meresap semuanya ke dalam usus dan juga ati ampelah. Jika sudah menyusut, tambahkan minyak goreng dan tumis sebentar sampai sedikit kering. Jika sudah matang sempurna, angkat usus dan ati ampelah dan siap untuk ditusuk. Cara menusuk ususnya bisa dilihat di video nih, yaitu dengan cara di zigzag sedang. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, untuk ati ampelah bisa dipotong terlebih dahulu, baru sudah ditusuk. Terima kasih telah menonton! Ini diulangi sampai semuanya habis dan kurang lebih takaran masbin ini nih, bisa untuk sekitar 25 tusuk sate. Wah, ini baru disajikan di atas piring dan jangan lupa dipercantik dengan parsley dan juga tomat. Kemudian susun sate usus dan juga sate ati ampelah di atasnya. Nah, buat sentuhan terakhir, taburi dengan bawang goreng. Gimana nih? Mudah kan cara membuatnya? Wajib dicoba dan juga ini yang pasti enak banget. Gas kuih membuat! Oke, selanjutnya pendamping soto lambangan berikutnya adalah pergedel talas. Talas menurut masbin teksturnya lebih lembut dan lebih gurih daripada kentang. Bahannya kurang lebih sama yang membedakan hanya talasnya saja. Nah, ini ada telur, daun seledri, bumbunya ada kunyit bubuk, bawang putih, bawang merah, bawang merah goreng, dan seasoning. Nah, ini talas yang sudah direbus kurang lebih 5 menit saja di air mendidih, lalu kita lumatkan menggunakan ulekan sampai halus. Ini teksturnya sesuai selera ya. Mau kasar, mau halus, boleh saja. Nah, kalau masbin suka yang halus nih. Nah, kalau sudah halus seperti ini, langsung kita beri bumbunya, yaitu bawang putih, bawang merah goreng, kunyit bubuk, dan juga seasoning. Dan tambahkan yang ijo-ijo-nya, yaitu daun seledri-nya. Nah, setelah itu kita bentuk bulat terlebih dahulu dengan ukuran yang sama besar semuanya. Nah, selanjutnya kita siapkan telur yang sudah dikocok lepas untuk membungkus perkedelnya biar tambah goreng. Nah, ambil satu adonan tadi dan bentuk bulat gepeng. Ini sebenarnya bentuknya pun juga sesuai selera kalian sih. Mau bentuknya love, mau bentuknya bulat, gepeng, terserah kalian. Nah, lalu masukkan ke dalam telur kocok dan siap digoreng di api yang panas. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata nih. Yang berikutnya, biar ada tekstur gerundul-gerundulnya, tuang kocokan telur di atas perkedel yang lagi digoreng. Nah, kalau sudah dirasa matang, angkat semuanya dan tiriskan di atas tisu untuk menyerap semua minyak-minyak yang tersisa. Kalau semuanya sudah digoreng, siap untuk disajikan di atas piring cantik pastinya. Jadi deh, gampang kan membuatnya? Sat, set, 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 cemplang-cemplung, cemplang-cemplung, langsung jadi. Nah, itu tadi adalah menu Jawa Timuran yang wajib banget kalian coba. Ini tuh enak banget. Ada soto lambongan, sate usus dan juga sate ati ampela dan juga perkedel talas. Selamat mencoba! Sub indo by broth3rmax Produk-produk Vicenza bisa kamu temukan ya di website yaitu www.tokovicenza.com Dan juga di TikTok at Vicenza Official Dan di Instagramnya at Toko Vicenza dan at Vicenza Official Atau di distributor terpercaya di kota-kota Anda. Nah, buat yang tinggal di Jakarta bisa datang langsung ke show roofnya. Bisa melihat dengan leluasa di sini ya. Filopolis, terima kasih ya. Sudah selalu menonton Galeri Rasa Channel Masak Sempurna dengan Vicenza. Jangan lupa di-subscribe. Kalau mau lihat video-videonya, masih banyak yang ada di sini. Tuh bisa dilihat ya.